Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 9. Yesus mengutus pengikutnya. Yesus mengumpulkan kedua belas rasulnya dan memberi kuasa kepada mereka atas semua roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Yesus menyuruh mereka pergi dan memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Ia berkata kepada mereka, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, jangan bawa tongkat, tas, roti, uang, atau dua pakaian. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah rumah, tinggallah di sana sampai kamu meninggalkan kota itu. Jika orang tidak menyambut kamu, tinggalkanlah kota itu. Kebaskan debu dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Jadi, mereka berangkat dan mengunjungi semua desa sambil memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang sakit. Herodes bingung tentang Yesus. Raja Herodes mendengar semua yang terjadi dan dia sangat bingung. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan, Elia muncul lagi. Ada pula yang mengatakan bahwa satu dari nabi-nabi zaman dahulu sudah bangkit dari kematian. Kata Herodes, Aku telah memenggal kepala Yohanes. Jadi, siapa orang itu yang begitu banyak ku dengar tentang dia? Ia berusaha terus supaya dapat bertemu dengan dia. Yesus memberi makan lebih lima ribu orang. Waktu para rasul kembali, mereka menceritakan kepada Yesus semua yang dilakukannya. Kemudian Yesus membawa mereka untuk menyendiri di sebuah kota yang bernama Betsaida. Namun orang mengetahuinya, lalu mereka mengikuti dia. Ia menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Matahari sudah terbenam, dan kedua belas rasul datang kepadanya. Mereka mengatakan, Suruhlah mereka pulang supaya mereka dapat pergi ke desa-desa dan pertanian-pertanian terdekat. Di sana mereka bisa mendapat makanan dan tempat menginap. Di sini kita berada di tempat yang terpencil. Yesus mengatakan, Berikanlah mereka makan. Rasul-rasul itu menjawab, Kami hanya mempunyai lima roti dan dua ikan, Kecuali jika kami pergi membeli makanan untuk orang banyak ini. Ada sekitar lima ribu laki-laki di sana. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Suruh mereka duduk berkelompok-kelompok lima puluh orang. Mereka melakukan itu dan menyuruh semua orang duduk. Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu. Dan sambil melihat ke langit, Ia mengucap syukur atas roti dan ikan itu. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang banyak. Mereka makan sampai kenyang. Dan yang tersisa dikumpulkan sehingga dua belas bakul penuh. Pengakuan Petrus tentang Kristus Pernah suatu kali ketika Yesus sedang berdoa sendirian, Murid-muridnya datang kepadanya. Ia bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, Siapa aku ini? Jawab mereka, Beberapa orang mengatakan, Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia. Dan yang lain lagi mengatakan, Engkau adalah salah satu nabi dari zaman dahulu yang sudah bangkit kembali. Ia berkata kepada mereka, Menurut kamu, Siapakah aku? Jawab Petrus, Kristus dari Allah yang dijanjikan itu. Ia mengingatkan mereka, Supaya tidak mengatakan itu kepada siapapun. Yesus mengatakan dia harus mati. Kemudian katanya, Anak manusia harus menderita banyak hal, Dan dia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi, Imam-imam kepala, Dan guru Taurat. Anak manusia akan dibunuh, Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Ia berkata kepada mereka semua, Jika ada orang yang mau mengikut aku, Ia harus melupakan keinginan-keinginannya sendiri. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya, Dan harus mengikut aku. Orang yang mau menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi, Orang yang kehilangan hidupnya karena aku, Ia akan diselamatkan. Tidak ada gunanya orang memperoleh seluruh dunia, Jika ia binasa atau hilang. Jika orang malu karena aku, Atau karena ajaranku, Aku juga akan malu mengakui dia, Apabila aku datang dalam kemuliaanku, Dan kemuliaan Bapakku, Dan kemuliaan para malaikat yang kudus. Yakinlah, Ada di antara kamu yang berdiri di sini, Yang akan melihat kerajaan Allah, Sebelum mereka mati. Musa, Elia, dan Yesus Sekitar delapan hari sesudah Yesus berbicara demikian, Ia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus Naik ke gunung untuk berdoa. Terjadilah sesuatu ketika ia sedang berdoa, Wajahnya berubah, Dan pakaiannya menjadi putih cemerlang. Kemudian terlihat dua orang sedang berbicara dengan dia, Yaitu Musa dan Elia. Mereka juga kelihatan dalam kemuliaan, Dan berbicara tentang kematian Yesus yang akan terjadi di Yerusalem. Petrus dan mereka yang bersama dia telah tertidur. Ketika mereka terbangun, Mereka melihat kemuliaan Yesus Dan dua orang yang berdiri bersama dia. Ketika Musa dan Elia meninggalkannya, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, alangkah baiknya kita ada di sini, Biarlah kami membuat tiga kemah. Satu untuk engkau, Satu untuk Musa, Dan satu untuk Elia. Dan dia tidak menyadari yang dikatakannya. Sementara ia berbicara, Awan meliputi mereka. Mereka menjadi takut ketika awan itu menutupinya. Dan terdengarlah suara datang dari dalam awan itu. Katanya, Inilah anakku yang kupilih, Taatilah dia. Sesudah suara itu berhenti, Hanya Yesus ada di sana. Mereka tidak mengatakan apapun, Dan beberapa lama sesudah itu, Mereka tidak menceritakannya kepada siapapun Tentang yang telah dilihatnya. Yesus mengusir roh jahat dari anak lelaki. Pada hari berikutnya, Ketika mereka turun dari gunung, Orang banyak datang berbondong-bondong menemui Yesus. Saat itu, Seorang dari antara orang banyak itu berseru, Guru, tolong lihatlah anakku, Ia satu-satunya anakku. Lihatlah, Roh jahat mengguncang-guncang anakku, Dan anak itu secara tiba-tiba berteriak-teriak. Roh jahat membuatnya kejang-kejang, Sehingga busa keluar dari mulutnya. Roh itu tidak mau meninggalkannya, Dan terus saja menginjak-injaknya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu, Untuk mengusir roh itu, Tetapi mereka tidak mampu. Yesus menjawab, Hai kamu yang kurang percaya dan sesat, Berapa lama lagi aku harus berada bersama kamu, Dan bersabar dengan kamu. Bawa anak itu kemari. Sementara anak itu menuju Yesus, Roh jahat itu membanting dia, Dan membuatnya kejang-kejang. Tetapi Yesus memarahi roh jahat itu. Ia menyembuhkan anak itu, Dan mengembalikannya kepada bapanya. Semua orang heran atas kebesaran kuasa Allah. Yesus berbicara tentang kematiannya. Sementara semua orang masih heran atas yang dilakukan oleh Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Perhatikan baik-baik apa yang kukatakan sekarang. Anak manusia segera akan diserahkan ke dalam tangan orang. Tetapi mereka tidak mengerti tentang apa maksudnya. Hal itu tersembunyi bagi mereka, Sehingga mereka tidak dapat mengerti. Tetapi mereka takut menanyakannya kepadanya. Orang yang terpenting Terjadilah perselisihan antara murid-murid Yesus Tentang siapa yang paling besar. Yesus tahu pikiran yang tersembunyi dalam hati mereka, Lalu ia mengambil seorang anak, Dan dia berdiri di sampingnya. Ia berkata kepada mereka, Orang yang menerima anak ini dalam namaku, Ia menerima aku. Dan orang yang menerima aku, Ia menerima dia yang mengutus aku. Orang yang paling rendah di antara kamu, Dialah yang paling penting. Yang tidak melawan berarti memihak. Yohanes menjawab, Guru, kami melihat orang mengusir roh jahat atas namamu. Kami berusaha menghentikannya karena ia tidak mengikut engkau bersama kami. Yesus berkata kepadanya, Jangan larang dia. Jika orang tidak melawan kamu, Berarti ia memihak kamu. Kota di Samaria Sudah dekat waktunya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Ia menyuruh beberapa orang mendahuluinya, Lalu mereka berangkat dan masuk ke sebuah desa Di daerah Samaria Untuk mengadakan persiapan bagi dia. Mereka yang ada di sana tidak mau menerima Yesus, Karena ia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Jakobus dan Yohanes melihat itu. Mereka mengatakan, Tuhan, maukah engkau supaya kami memerintahkan api dari langit membinasakan mereka? Ia berpaling dan menegur mereka. Dia dan murid-muridnya pergi ke desa yang lain. Mengikut Yesus Sementara mereka berjalan, Ada seorang berkata kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Kepada orang lain dikatakannya, Ikutlah aku. Namun, Orang itu mengatakan kepadanya, Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati mengubur orangnya yang mati, Tetapi engkau harus pergi memberitakan kerajaan Allah. Orang lain lagi mengatakan, Aku mau mengikut engkau Tuhan, Tetapi izinkan aku pamit dahulu dari keluarga ku. Yesus berkata kepadanya, Orang yang membajak ladang, Tetapi masih melihat ke belakang, Tidak pantas untuk kerajaan Allah. Terima kasih telah menonton!